Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel Alfa Remake Oke nih jadi di kesempatan kali ini saya pengen nunjukin tutorial bagaimana caranya untuk top up atau isi saldo di doku wallet teman-teman ya Nah di sini kita bakalan top up di Alphamart tadi kalau kalian yang pengen top up enggak punya bank kalian bisa pakai aja ya minimarket seperti Alphamart Alfa Express dan lain-lainnya nanti bakalan saya jelasin semua Oke nah langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat transaksinya terlebih dahulu dengan cara mengklik doku aplikasi dokunya kalian buka dulu nah kemudian kalian klik aja sumber dana ini ya kalian klik sumber dana nah kemudian disini ada pilihan kerai teman-teman ya pilihan kerai disini ada beberapa pilihan ada Alphamart Alphamiti Alfa Express dan plus dan ya nah disini saya mau pakai Alphamart aja jadi saya pilih Alphamart nah kemudian disini cara isi saldo via minimarketnya itu kunjungi kerai Alphamart kemudian ajukan permintaan top up doku anda kepada petugas kasir jadi kalian pergi aja ke Alphamart kemudian kalian minta bilang ke kasirnya langsung kemudian minta top up doku mbak gitu kemudian kalian tinggal kasih aja doku ID kalian ini teman-teman ya nah kemudian kalian pilih nominal sesuai dengan budget kalian teman-teman ya misalnya kalian itu butuhnya Rp50.000 pengen beli Rp100.000 ya tinggal bilang aja Rp100.000 kemudian tinggal bayarlah sesuai jumlah minimal top up anda jadi kalau kalian beli Rp100.000 ya kalian bayarnya Rp100.000 jadi nggak ada potongan biaya lah ya jadi enak gitu nah kalau top up sukses simpan bukti pembayaran dan cek saldo doku anda jadi kalau kalian yang sudah dibilang sudah terkirimas gitu kemudian ada potnya kalian simpen dulu potnya nah kemudian kalian buka doku kalian kalau emang sudah masuk ya berarti ya nggak usah gitu ya nggak buang aja itu potnya kalau tapi kalau emang belum masuk kan tinggal pergi aja ke Alphamart nya tadi kemudian minta komplain teman-teman ya jadi begitu caranya aja step by step nya kalau kalian yang masih bingung kalian bisa komen aja di kolom komentar Oke Oke teman-teman gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like comment dan subscribe bye see you on next video abone ol